Oke guys, welcome back to my channel, kembali lagi sama gue Dan hari ini kita akan mencoba es coklat impian di Jatinegara guys Nah guys, gue pengen nyobain es coklat ini karena di Jogja itu lagi viral banget guys Di Jogja ini lagi viral dan sekarang sudah buka cabang di Jakarta, di Jatinegara guys Makan itu kita mau nyoba, seenak apa sih es coklat impian ini yang orang tergila-gila di Jogja ya guys Kita bakal cobain guys, apakah bener es coklat impian ini sesuai dengan impian-impian orang saat diminum guys Nah, langsung aja kita coba guys Ini menu-nya ada apa? Mending-nya ada yang medium, ada yang S, ada yang L Oh, berarti ini cuma yang dingin sama yang panas? Iya, dingin sama panas Anget gak ada anget? Anget ada, sesuai gitu sih Sesuai ya Aisu, ada rotinya juga ya? Ada rotinya juga, ada yang original, ada yang panggang Oh, ini tuh yang viral di Jogja itu ya? Iya lah, yang disitu, sekarang lagi buka di Jatinegara Oh, ini pertama nih? Iya, pertama Mas, tau gak kenapa namanya es coklat impian? Biar orang-orang banyak impiannya Banyak impiannya Mas, sendiri impiannya apa mas? Impiannya, biar sukses Biar sukses, biar Amin Amin, amin Kalau biasa sih dapet jodoh Amin Amin Oh, ini bukan jodohnya? Bukan Amin Oh, gak Mas, gimana? Lebih enak yang S, apa yang hot? Yang bestseller sepaling S Oh, S Aida deh, S boleh satu Satu, yang medium atau? Yang medium aja deh Yang medium aja Satu, lo mau gak? Ya, entar lah lo ya Entar lah Rotinya yang original atau tanggang? Di panggang itu? Di panggang, kalau yang panggang Nambah seri Yaudah, coklat sama yang panggang Medium Medium Boleh dilihat, Kak, secara pembuatannya? Dilihat juga Cangkirnya unik tuh Ide-nya apa tuh, konsep-konsepnya? Kayaknya, biar kayak Ya, jangan mengingatkan masa kecil kali Yang bener ya, kalau abis minum makan disini Impiannya ya terkabul? Habis ini Oh ya, Mas, itu saya lihat tuh Disitu di dindingnya ada postnotes Postnotes itu impian orang-orang ya? Iya, sesuai yang tertulis Boleh terkabul Berarti nanti saya juga boleh nulis? Boleh, boleh Oke guys, kita udah pesen Sekarang kita tunggu saja, guys Oke, guys Sekarang ini ada ownernya, guys Selagi duduk disini, guys Kita langsung aja samperin Mbak Luli yang punya ini? Iya Oh, yang punya Ini tuh baru pertama kali ya, baru buka di Jakarta? Iya Itu kan awalnya di Jogja, kan? Di Jogja tuh udah dari kapan sih? Jogja dari 4 bulan yang lalu 4 bulan yang lalu Masa mulai viral tuh kapan? Kurang lebih 3 bulan lalu 3 bulan selalu Berarti baru buka di Jogja langsung viral ya? Iya Iya Itu sih Beruntung sih itu ya Bisa karena kan udah Aku juga waktu itu pertama kali liat Di Tiktok Lewat FTP aku, iya Di Jogja Eh, tau-tau disini dibuka Oh, lempuyangan? Iya Aku nggak tahu tempatnya aku liat Di Tiktok itu es coklat impian Tapi di Jogja orang makan-makan kan Masa kan food food review Pada nge-review situ kan Aku inget Rame tuh Iya, rame emang Aku juga Ngerti di Tiktok Hanya bukain sini Buka aja ya di Jakarta Iya Tapi di Jogja itu cuma satu Atau ada berapa cabang? Banyak ya? Kayaknya di Jogja ada dua deh Yang Alun-Alun Alun-Alun Nah itu yang orangnya punya Sama yang Lempuyangan 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 Ini baru? Di Jakarta baru? Kepikiran bukanya di Jakarta Kan bisa di Bandung Di Bali Kenapa pikirannya di Jakarta? Tengahnya di sini Kenapa? Tengahnya di sini Oh tinggalnya di sini? Iya Tengahnya di Jakarta Kalau lo boleh tahu Kalau omset sehari Itu berapa sih ya? Kalau es coklat Ini kan murah kan ya? Iya Murah banget Itu dapat berapa tuh beses hari? Kalau yang Biasanya kan di Jogja Ini kan hari pertama Hari pertama Kayaknya tadi itu udah Tiga jutaan Tiga jutaan hari pertama Tiga jutaan hari pertama Sekarang nih yang ini? Sekarang ini Kalau yang di Jogja Di Jogja itu Kurang lebih 10-20 juta Sehari Berapa cangkir tuh abis? Seribu Seribu cangkir ya gitu Biasanya di Jogja tuh Kalau belum ada yang pesen tuh Berapa cangkir tuh? Kosong berapa cangkir tuh? Pasoknya masuk Kayak tersedia berapa cangkir? Itu sampai mereka Sampai kehabisan Sampai kehabisan Sampai kehabisan Gak kayak dipakai Lalu dicuci Enggak gitu Kalau itunya peratannya Ya orang sediain Kurang lebih 50-100 Paling ya Per Ini kan ada kayak Small, Medium, sama 50-100 setiap size Tapi kebayarnya seribuan Gak Jadi tuh harus dicuci Iya Kenapa? Ada banyak yang take away juga Nanti ini tuh Harganya tuh yang small Dapet satu roti Yang Rp6.500 Berarti Kan rotinya sendiri kan Rp2.500 Berarti sendirinya Rp4.000 dong Udah dapet ya Ditambahin roti Rp2.500 Dan Rp6.500 Nanti rencana mau buka lah Dimana lagi? Ya harapin kan Rolunggu Rolunggu dimana? Rolunggu Bekasi Oh Bekasi Buat keluarga yang di Bekasi Stand by ya Karena kan kalo Dari Bekasi kesini Cukup jauh ya Jadi tunggu saja ya guys Ya udah Harapan indah Sama di Rolunggu Bekasi Oke deh Makasih ya Makasih banyak Sukses terus Sukses selalu Semoga Branch nextnya lancar Semoga makin banyak Luar negeri juga Aja Oke deh Oke makasih ya Nah guys Biasanya yang mampir sini Minum sini Makan sini Menuliskan impiannya Di post note Habis itu Ditempel sini guys Nah kan ini kan Masih baru buka Masih baru stop opening Belum opening Ini baru dikit Nanti pasti bakal full 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 Iya Ada yang impiannya Yang terbaik untuk semuanya Kan impian buat diri sendiri Bukan buat orang ya guys Hidup seperti Larry Larry saha guys Mencintaimu Ibaratkan mimpi Terlalu indah Anjay Ini Apalagi nih Bisa sama sama Terus sama yang sekarang Ini kok percintaan semua ya guys Hidup itu banyak cobaannya Kalau dikit namanya cobain Hashtag orang sakit Eh Cepet ya mas Cepet Coklatnya dulu sendiri Seger guys Harusnya sih Emang kalo mau lebih kerasa Yang Apa Yang Panas guys Soalnya kan kalo es Udah kecampur sama airnya Tapi tetep enak Gua pengen yang seger-seger Dingin Sebenernya kalo Kalo yang mau dicocok sama roti Lebih enak yang hot guys Soalnya kan yang panas gitu Roti nya juga panas Enak sih Enak sih Ini Wah impian gua langsung keluar guys Dari otak gua guys Gua lagi melihat gua lagi di Angkasa Kan astronot 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 Pokoknya ya Rasanya gak kayak es coklat Biasalah yang kayak di bubuk saset gitu Rasanya sih lebih Dark Coklatnya kental guys Abis itu Ini kayaknya gak Ini Gak dicampur kayak apa-apa Ini pokoknya Asli coklat nih Enak Rasanya enak banget guys Rasanya Coklatnya kental Padat Rasanya kayak Dark gitu Tapi masih ada manis ya guys Manis gitu Enak banget pokoknya Segera Apalagi kalo es Ya kayak Manis Abis itu Air-airnya kayak Kerasa dark Coklatnya gitu Udah Cobain kali pake roti Ini tadi Gua pencinta roti yang panggang nih Tapi pake butter ya guys Kelupin dulu guys Yang kan gua liat Yang kan gua liat Liat di tiktok itu viral Orang dicelupin gitu ya Gua liat di tiktok viral nih di Jogja Oke Enak sih Ini cocok banget Kombinasinya kan Rotinya Lembut Roti juga agak manis Saya dikasih butter Tapi kan kalo dipanggang Terus itu dikasih Es coklatnya Enak Tapi sih Kartu gua emang lebih enak Kalo Es coklatnya yang panas Kalo yang mau campur Sama roti Guys Gue aja Bang gak panggil-pang Panas sendiri Kita cobain guys Kita Tadi gua udah pesen lagi Yang panas Kita cobain Kita cocokin pake Es coklat yang panas Tadi yang kita udah Coba celupin Kita cobainnya Rotinya plain guys Coba celupin Coba celupin Coba celupin Coba celupin Bismillah Rotinya sendiri aja Ini kayaknya Bukan roti yang harus Dipake apa juga Ini roti yang digaduinnya Udah enak guys Harganya murah Tapi rasanya Enggak murahan Gak Ini pokoknya Ini mah Gua rotinya Pesan 3 bisa gua Abisin sendiri Enak nih Dalamnya lembut Masuk kalo kalian Pilih yang panggang Keluarnya crispy Sama kalo yang panggang Anget gitu Panas Enak Kayaknya enak banget Apalagi kan Ini roti yang dimakan sendiri Udah enak Apalagi dicampur coklat Impian ini Wah Double trouble Lebih enak Pokoknya ini Rasanya ini Es coklat impian ini Kayak Layangan putus guys Yang layangan putus itu Karena itu It's my dream It's my dream mas Ini guys Diliat deh warnanya Yang hot Lebih pekat Itu warnanya Pasti lebih pekat Rasanya juga lebih pekat Coklatnya Ini lebih light Karena kan emang dikasih es Kita minum lagi dulu ya Enak Kita Celup-celup pake rotinya dulu kan Masih panas Kalo minum sendiri Apa ini guys Perbedaan Kalo kita cocol dengan Yang Yang dingin Dan dengan yang panas Wuhh Kita coba enak Emang guys Kalo pake roti emang Lebih enak Yang panas Rasanya Ini tadi udah gue bilang Rasa coklatnya Lebih pekat guys Lebih nongol Dibanding Kalo yang es Kalo yang es Kecampur emang air es Ya kan Kalo yang Kalo kalian emang mau nyobain Rasa aslinya Rasa Keenakannya Kalian pesen yang Panas Oke guys Ini hot coklatnya udah gak terlalu panas ya guys Kita Rasanya cobain Kita seruput guys Rasanya Rasanya Ya rasanya enak banget guys Pokoknya Beda ya guys Rasanya kayak jadi kayak beda gitu guys Ini Ini kayak kalo lo yang mau seger kan Dingin gitu Ini sih Rasa coklatnya Tadi yang udah gue bilang Dark tapi masih manis Kayak Rasanya kayak coklat-coklat yang lo beli Yang gue beli di Belanda gitu Enak banget sumpah Ini rasa coklatnya Bener-bener Melekat guys Rasa coklatnya melekat Melekat di hati Pokoknya manisnya pas Coklatnya top Ini Wah ini Kualitasnya sih Tinggi banget Ini enak banget Apalagi lo Tambahin Roti panggang ini lembut Luarannya crispy Hmm Langsung Lo besok Langsung Menjadi impian lo Oh iya Nih Selain dicelupin Ada juga guys Metode makanan yang lain guys Biar lebih enak Men-enhance Rasanya Jadi pertama Kalian potek roti Lalu Tarokkan di mulut kalian Hmm Hmm Soal jangan dikunah dulu Lalu kalian Seluput Hmm Hmm Aduh Aduh Lu tau guys ini Rasanya itu kayak Yang sebelumnya Sama aja Ya Iya dong Kan roti sama coklat Iya Cuma bedanya Lu makan rotinya dulu Baru diminum Kagak dicelupin Eh Tapi ya enak banget guys Kalo kalian mau mencoba Coklat Coklat Minuman coklat Yang otentik ya guys Gak kayak Milo-Milo gitu Gak kayak Milo-Milo Dinosaur Atau Apalah yang lo beli Di supermarket Kalo kalian mau nyobain The real Taste of coklat Kalian Ke es coklat impian Di jatinegara Ini enak banget guys Ama for the price Worth it banget guys Yang kecil tadi cuma berapa 6 ribuan guys 6 ribuan 7 ribuan Yang medium Tadi gue liat cuma 13 Jadi Pokoknya ini guys Harganya murah Tapi rasanya gak murahan guys Rasanya top banget Rasanya udah kayak Coklat-coklat Yang lo pesen di Restoran top guys Kalian kalo yang Duitnya lagi tipis Disini juga gak apa-apa guys Harganya terjangkau Tapi rasanya enak banget guys Gue recommend fully recommend 10 out of 10 Nah guys Kalian juga Kalo mau mencari ide-ide Untuk ngedate Kalian kesini aja guys Nanti cewek lo bakal Menjadi tambah manis Keren gak sih tulisan gue guys Tanda tangan gue nih Oke Yaudah guys Sekian buat konten kuliner Seperti hari ini Dan kalian kalo mau Tadi gue udah ngegangkau Kalian mau mencoba Rasa konten Coklat deh guys Kalian Jauh 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 ke Jogja guys Karena di Jakarta Kenapa ya guys Es coklat tibia Dijati Oke guys Sekarang Saya bantu youtube konten ini Dengan Manis Stay watch Setiap kali kamu muncul di ingatanku Ku nyanyikan lagu ini hanya untukmu Ku ciptakan lagu ini untuk kamu Lagu baper ini untukmu